hai 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 beres walaikumsalam terima kasih siapa itu enggak tahu pici siapa pokoknya saya beresin aja gitu terima kasih ya Alhamdulillah gitu Mas Badu Iya terima kasih sama-sama dalam rangka atap bajaringan dalam rangka apa ini dalam rangka apa enggak ada rangka apa-apa tiba-tiba Musdalifah Basri beres-beres rapi-rapi tiba-tiba kopianya teman-teman nabawi di kebut-kebutin enggak ada rangka apa-apa sih Mas Badu ini karena mood Ipa lagi bagus makanya Ipa mau bersihkan-bersihkan gitu nunggu ini tidak seperti yang biasanya kita lihat ya ada sebuah perbedaan yang signifikan emang enggak boleh berubah sedikit ya wajar boleh tapi orang jadi curiga pasti ada sesuatu Ipe inginkan dari kami semua ya udah berperasangka buruk emang ada sih Mas Bedu Oh enggak bersangka buruk ini berarti ada lisa yang tepat enggak Mas Bedu Masber tuh berperasangka buruk Ipa tuh lagi rajin-rajinnya aja untuk olahraga gitu makanya Ipa sambil bersih-bersihin nggak boleh tahu berperasangka buruk kayak gitu ya habis itu nggak kayak biasanya sih tuben tubennya Ipe bersih-bersih ya Ipe bersih-bersih beres-beres skopi bawik itu dikebut-kebutin terus keyboardnya cagus dicabut-cabutin tombolnya masak lagi enggak enggak gitu Mas Bedu enggak enggak usah fitnah deh Mending kita opening aja ya setiap manusia tua atau mudah miskin atau raya pastilah punya masalah tapi semuanya akan membawa hikmah itulah ujian dari Allah yang kuasa kesini aja rupa mama kena kesini aja kesini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah mama dede tuh mas Bedu pagi-pagi udah berpersangka buruk sama Ipe emang ada ini kayaknya dendam kok dendam aku cuma curiga karena kamu berubah drastis tidak seperti biasa aja kebiasaan kamu tuh tidak seperti ini Assalamualaikum apa yang drastis katanya kebiasaan Ipe berubah drastis mama miring dikit pala lo tuh habis bebenah ya iya mah habis beres-beres mah tumben-tumbennya sukala macem micnya Nabawi dirapi-rapihin kabel dicolok-colokin cabutin lagi enggak enggak kiki dibersihin mah debunya mah jangan suka gak lebah ya lu jadi orang yang marah tiba-tiba mah Bedu gak pernah ngeliat Ipe seperti ini gitu lho ma sekali-kali jadi orang bener kenapa sih bukan adeknya didoain biar bener terus malah disangka ada mau bedu sih ini mah ya yang ada dalam pikiran bedu tuh Ipe sepertinya ada maunya gitu lho ma naksir ajis gitu bisa jadi ya kan ipe karena ya lagi rajin-rajin aja sembari olahraga gitu ya olahraga akhirnya Ipe melihatnya disangkanya berprasangkabur memang berprasangkabur rukma orang gak gitu benarnya oke kita lihat deh bagaimana ya iya betul mas yuk bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sekarang kita lihat surat al-hujrot ayat 12 ya ayyuhalladina amajin tanibu katira minal dhani inna bakdodoni ismun wala tajassassu wala yagtab ba'dukum ba'don ayuhib bu'ahadukum ayyakul al-ahmahihi ma'itan pakarih tumuh hei orang yang beriman semoga kita semua termas golongan ini amin jangan suka berburuk sangka karena sebagian buruk sangka adalah dosa jangan tajassus kepo, sotoy mau tahu urusan orang jangan satu dengan yang lain sering menggunjing maukah kalian memakan daging bangke sudah-sudah busuk pasti kamu jijik dalam surat al-hujrot dari ayat 11 ayat 12 ada tujuh yang dilarang oleh Allah diantaranya ini yaitu suuzon berburuk sangka kepada orang lain tadi bedu bilang tumben ipah bebenah ngelap-ngelapin meja agis nasir agis ya gitu kata bedu ternyata kata ipah enggak karena ipah lagi rajin pengen bebenah nah alhamdulillah mudah-mudahan kata Agus setiap hari ipah ngelapin meja mereka tuh kan itu berbaik sangka karena kata Allah berburuk sangka sebagian berburuk sangka adalah dosa artinya sebagian contoh kita misalnya maaf datanglah ke suatu tempat kemudian melihat orang ini kok dia tumben baik banget ada maunya kata bedu belum tentu siapa tahu lagi mud gaya ipah tadi itu buruk sangka contoh di rumah Agus ukuran di rumahnya tetangga sebelahnya tetangga sebelahnya yang nempel enggak datang kata agis kok enggak datang sebelah emang dia mau begitu sentimen sampai ke jebleh jebleh itu adalah buruk sangka misalnya oh kita duduk di teras rumah nih ya ada orang lewat misalnya ada orang lewat mau kemana Agus iya tono heran si Agus iya dosa apa sih mama apa sih kesalahan mama kok si Agus begitu amat sama gue iya kita yang normal berpikir siapa tahu abis berantem sama bininya siapa tahu lagi gak punya duit boleh jadi ditagih utang iya 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 boleh jadi kesel sama anaknya dan seterusnya dan seterusnya jadi kita yang punya otak normal yang harus berpikir tentang dia iya iya karena tidak sedikit kan betul heran apa salah gue ditanya kok begitu banget kitanya yang berpikir normal itu yang bener mah kalau orang beriman lah jangan nyalain orang aja salah gak bisa karena apa kita tidak tahu orang punya masalah makanya jangan suka seujuan sama orang misalnya puntet ini mah ini nyata pengalaman saudara kita datang sipar misalnya assalamualaikum kata kakaknya nunduknya pada ketawan kayaknya kayaknya pasti deh mau kenaikan kelas keren kayak gini nih keren gak kamu begitu iya 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 udah nih ketamanya gue tahu lah pokoknya kalau tangan sampai lutut ini mah ini tangan sampai gini nah nah pokoknya kenapa ya selalu ngulus mulut kita harus bersyukur iya mah artinya kita diantara keluarga yang diandalkan bener mah iya 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 Karena keluarga kita dalam tanda kutip kebanyakan, minta ya minta, minjem ya minta, jangan suuzon husnuzon. Alhamdulillah untung tangan saya di atas bukan yang di bawah. Kau jangan nyengir gitu loh, kayak benar-benar loh mah. Iya mah. Lagi cerita gue mah. Itu tuh pengalaman. Pokoknya kalau tangan dulu sampai dutup gitu. Jadi jangan suuzon, pahala lu hilang. Iya jangan. Ya ayuhalladina amanu latubetilu sadakotikum bilumani walada. Hai orang yang beriman jangan dibatalkan sedekahmu dengan diunggit-unggit. Dan menyakiti orang nerima. Ngasih ikhlas karena Allah. Rezeki dia melalui kita oke. Oke mas. Jadi tidak berita batin. Lo gak usah usahin lutut gak usah. Itu kan bahasa dulu, bahasa dulu. Membaca karakter emang. Karakter pengalaman. Karakter pengalaman. Jadi jangan ya pengalaman itu pelajaran yang sangat berharga. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pakai suuzon. Kata Allah yang namanya sebagian suuzon itu berbuluk sangka dosa. Kenapa sebagian? Karena ada bagian suuzon yang wajib kita suuzon. Misalnya. Ada orang yang bilang. Hadis Nabi mengatakan. Kalau pakai baju hijau dapat pahala. Kita wajib suuzon. Baru tumbih dengar ada hadis begitu. Nah ini yang wajib kita suuzon. Jangan dipakai. Kan tidak sedikit. Hadis-hadis Israel lihat. Kalau pakai sifat mata dapat pahala. Kalau misalnya pakai apa lagi? Pacar dapat pahala. Itu hadis dikarang oleh tukang pacar. Ini wajib kita suuzon. Ada lagi yang suuzon diperbolehkan. Mana yang diperbolehkan? Punten. Misalnya kita lagi Jumatan. Ada orang korek-korek kunci motor terburu-buru nungak-nengok. Wajib suuzon itu mah. Maling pasti. Nah ketika kita keluar mesin. Ada orang nungak-nengok. Ambil senal. Itu wajib kita suuzon. Atau ketika kita jalan. Di tikungan jalan. Ada orang kayak matanya pada beler. Banyak botol minuman. Macem-macem. Hah tukang teler. Itu wajib suuzon. Jadi ketika ada bukti. Hukumnya wajib. Makanya tadi dikatakan oleh Al-Quran. Sebagian prasangka dosa. Tidak semuanya. Sebagian. Sebagian. Ada prasangka yang diperbolehkan. Boleh. Ya untuk menyelidiki sebuah keterlibatan. Atau sebuah tindakan seorang. Kan harus ada prasangka terlalu ya Maya. Harus ada alibi. Ada bukti. Itu yang dibutuhkan oleh kita. Ada saksi itu. Oke. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Dan kemana-mana tetap bersama kami. Di rumah. Mama. Dede.